Intro Sobat mentor dan cucu-cucuku Welcome to Youtube channel Riki Cuaca Nah, lo semua pasti pada gak tau kan Gue tuh sebenernya tetanggaan sama salah satu artis Artis gak sih dia? Artis lah ya Nah, sekarang nih gue lagi jalan kaki aja nih ke rumahnya Enak kan? Jadi tuh disitu memang kompleknya komplek artis, Shay Mungkin kalo misalnya dibilang nih ya Rumah gue ini adalah area-nya adalah Hollywood-nya Indonesia Mampus Yuk, kita sekarang kesana Gue pengen kerepek ngapain sih dia di rumah Merasaan gak keluar-keluar Ya ngerti sih, lagi keadaan kayak gini gak keluar-keluar Tapi at least keluar rumah kayak ke teras, kayak nyapu-nyapu Kayak ini gak pernah gue liat di rumah aja gak dekem Gue rasa dia bertelor deh Jadi sekarang Kita akan menuju ke rumah si temen artis gue ini Oke, let's go Eh, bener gak sih? Yang mana sih rumahnya? Oh, ini bener Assalamualaikum Assalamualaikum Sabar Enak kan? Jadi tuh Rumah deket, jalan kaki doang Tapi jujur gue jarang banget sebenernya datang kesini Yalah gue simpul Oh, no Aduh, udah bertamu aja Sebentar Gue mau nanya sama lu ya Sini lu Lu pakai-pakai kayak gini Bentar dulu Kok kenapa? Kok mirip balet sama rumah gue kayak begini? Lu ngikut-ngikutin rumah gue? Eh, gue lebih duluan bangun ini Baru lu yang ngikutin Lu terakhir Lu terakhir Lu terakhir Memang lu lebih duluan di rumah ini Tapi gue taunya yang ini gak ada Marang Ngarang ya? Gue duluan bangun ini Ya Allah Eh, jangan lupa Alistia Katero Eh, sini dong lu Gue belum mandi bulung apa lu? Kepagian banget Ya udah sih, gak apa-apa dong Eh, perjanjian jam 11 ya Gue sebagai Gue urus anak 3 Lu belum ada anak Apa yang lu urus? Ih, sembarangan lu udah ada anak ya Apa? Anak kondak Serius mah? Eh, si, si Enggak, enggak, enggak Gue berantakan Gapapa dong tuh Udah pake BH tapi kan? Udah pake BHA Coba pake Lu mau pake BH Mau pake enggak Tetap aja nyolot Jadinya Jadi hari ini gue pengen main games sama Alistia Iya, gak sih? Dia ini adalah tetangga gue Tapi gue jujur Gue jarang banget main kesini Lu giliran ada maunya doang Baru main Eh, lah gitu Kali-kali kan kita udah ada kesibukan Tapi kan kita saling Kita saling heart to heart Iya, gak sih? Jangan so sibuk Bukannya so sibuk, say Ya, emang menyibukkan diri aja Biar ada cuan gitu loh Iya, bener-bener cari cuan aja Duduk disini boleh, gak? Alistia Cestaro Iya, iya Dan gue belum makeup Belum mandi Eh, bener-bener ya Lu makeupnya Lu yang sekarang ya Senatural lu Makeup gue 14 lapis Tau gak? Tau gak? Tau gak? Tau gak? Tau gak? Tau gak? Kebayang gak jombong gue sama lu Tau gak sih, Cong? Tau suka jujur banget ya Iya, emang kenapa Iya, emang gue S***** Iiii, baru kita langsung barengan sama pasangan ini Oh my god Gila gak sih? Gila aja sih Hehehehe Terus lu ngapain? Munang-munang Tanya peluk lu Kan, ngapain Gapapa, gapapa Maka besoknya Aku bilang sama kamu X, X, jangan main ini lagi, gak boleh ya Ini bener kajam ya Besok aku ngapain boneka teddy bear ya Main-main itu ya Gosip terkuah Gak hanya di Google aja Tapi di Santero Komplek ya Ini Komplek Cibubur ini Semua pada tau kalau lu pada tuh sempet berantem dan mau cermek Oh no Boong Boong Kata siapa? Iya, banyak yang gosipin Kan temen lu temen gua juga Bukan-bukan tukang gosip Aku ini orang-orang cerita sendiri, susah Gak beneran Beneran Biar asik aja gitu Eh, sembarangan anaknya emang YouTube gua asik banget Iya, makanya Biar asik Iya, makanya gua tanya sama lu, bener gak itu Klarifikasi di YouTube gua Apakah Alicia dan Fanny Apakah memang bener-bener mau cerai waktu itu? Enggak Enggak Cuma? Enggak ada cuman Enggak ada cuman Enggak ada cuman Kita tuh suka bikin sensasi ke pertemanan aja Padahal itu boong Gitu Waktu tuh sebenernya dibilang sama gua Waktu di seafood, lu mau ini Itu kan bercanda yang dulu Emang gila ya Oke Berarti ada juga yang mengatakan seperti ini Lu berdua mau cerai Gara-gara Ada orang ketiga, yaitu Arya Saloka Bener gak? Itu si Saro Kenapa? Kenapa? Coba jelasin Kenapa? Kok marah Saro? Iya sih lho Masih Oh, sempet yang berita kemarin itu Berita apa? Tato berita apa sih? Kamu yang tahu Nah, itu kan kasarnya si Saro Ini kenapa jadi lu marah sama si Fanny Lu gak boleh kayak gitu Fanny sahabat gue Lu gak boleh kayak gitu Lu gak boleh marah-marahin dia Lu gak sama laki lu Ini lu Pro lu Hei gimana? Katanya Arya Saloka gimana? Enggak Jadi waktu itu ada di Tribune Music Salah satu berita online Emang itulah yang suka bikin sensasi mulu Tribune Music Bilangnya apa? Jadi ada bilangnya itu Arya Saloka Lalu ngintilin artis cantik Buatnya Fotonya dia Dan si Dan, dan, dan itu apakah Ya sekarang gini ya Berita di Indonesia itu Apalagi berita artis Itu kadang-kadang itu adalah fakta yang tertunda Bener gak sih? Enggak, jadi gini Apakah memang lu ada kecurigaan Ale sama si Arya? Enggak Mereka kan memang sama Oke Dan sebenarnya Udah diceritain di vlog gue juga Kalau pada saat Mereka sahabat Nanti kosannya deketan dulu Waktu itu Arya sama si Ale Kosannya deketan Iya Oke Karena kan bersahabat tuh berbingung Dia ngekos Terus gue di rumah Di rumah Ngintil Dia deket Rumah, rumah, rumah lu Rumah kontrakan juga Rumah kontrakan Yang bayarin siapa? Ya gue sendiri lah Mantep eh Kirain ada yang bayarin Terus Nah jadi Mereka kan sahabat perginya Bareng-bareng kosan Itu posnya Ada Arya Ada Squad lah gitu Iya Kita tuh kemana-mana tuh Bareng Waktu jaman Arya tuh masih belum apa-apa lah ya Masih belum Baru mulai lah Baru mulai meridik Enggak, baru mulai banget Kok Arya udah syuting Udah main syuting Udah film, udah apa Oh jadi Waktu itu Di saat lu masih squad sama dia Lu sering jalan bareng dia Barulah akhir-akhir ini terkuah Kayak terkesan Kalau Arya Saloka itu Lagi deket sama lu Sebenernya sih orang Mengada-ngada sih Bukan, bukan Enggak ada-ngada sih Sebenernya mereka tuh yang bikin Tarnel Aku bikin dulu Supaya orang Iklik baik lah ya Iya Semacam Iya oke Jadi dari lu sendiri Lu pun udah sangat mengerti Kalau si Arya ini Memang deket banget sama Arya Iya Sahabat ini Iya Jadi waktu itu sempat terjadi Perselek antara kalian berdua Pasangan suami istri ini Mau cerai Enggak gara-gara Arya kan Gila kan Ini ngalah-ngalahin tribunnya Ini nih Dari sini Disambungin ke sini Itu Jagonya gue itu Enggak tapi bener gak sih Enggak ya Enggak lah Jauh Jauh lah Oke sekarang gue tanya sama lu berdua Lu berdua udah 4 tahun nikah Iya kan Apa sih masalah terbesar kalian Mungkin nih Sharn juga nih Untuk para pasangan muda sekarang Yang mungkin baru jadi suami istri gitu loh Iya kan Yang paling sering berantem Kalian paling gede itu apa? Pernah gak masalah? Salah paham Salah pahamnya gara-gara Kis kom Kalau aku chill aja sebenernya Kan lu rasain deh Kalau lu berumah tangga Gak semuanya kan mulus-mulus aja Masalahnya gue gak suka rumah tangga say Terus Supanya rumah bordir Gue sukanya ular tangga Gak Gila kita dong Oh iya Eh Enggak maksud gue Jadi salah pahamnya contohnya seperti apakan Lu nih Ya misalnya gue Menyampaikan sesuatu Maksud gue beda Tapi kalian nangkutnya beda Akhirnya gak nyamu Akhirnya berantem Ya begitupun sebaliknya Ya gitu-gitulah Biasanya yang sering paling emosi Di antara kalian berdua siapa? Dia Masa sih? Gue ngeliat Fandi waktu itu Enggak sama gue Maksudnya Di lokasi syuting Gue kan pernah syuting sama dia nih Eh GGS juga loh Anak GGS juga loh GGS lovers loh Eh jangan salah loh Diam-diam yang kayak begini nih Mending kayak kita loh Gitu Dia kalau marah kayak gimana? Oh lebih mencengkram ya Itu mah bukan marah Itu lebih kesange Ini gue gak tahunya acara apa sih Acara lu ngeri deh Oh jadi aman ya Berarti kalifikasinya memang Alesia tidak ada hubungan sama Aria Aria Saloka Gak ada Gak ada sama sekali Tepat Belum ada sahabatan Belum ada sahabatan Iya karena kita sekali Ada gak sih? Pernah waktu jaman sahabatan tuh Ada sedikit gemercik Gak ada Aria tuh di gue Kenapa? Karena dia i** Gue nganggil dia aja i** Gue gak suka cocok i** Kok lu gak suka cocok i** Tapi kan yang cocok i** Misalnya kuat Ih biarin aja Nggak kuat Maksudnya misalnya kalau misalnya olahraga apa lebih kuat gitu Tapi gue juga kuat Kuat apanya? Sebuah gua Olahraga Olahraga kuat Kuat Iya iya Gue juga kuat Oh gitu Jadi kalau lu marah-marah sama Jadi lu suka pernah main tangan gak lu berdua? Enggak Eh bantingnya dalam arti beda Ini begini Makanya gue mau nanya Kalian berantem segede-gedenya cuma bancot doang Atau pernah? Pernah gak sih kayak kilaf gitu Kayak buang suatu atau banting sesuatu Lu pernah gak? Enggak sayang Sayang ya Oh barang lu juga endorsean semua Enak aja emang lu Sorry gua gak item modal Lu sampai rumah-rumah Lu kayaknya sampai kolor-kolor lu endos Lakuin aja lu Kan memanfaatkan momen Tapi bener sih Hari ini pengen main basa-basan sama Ale ya kan Gue pengen minta ember sama gayung Sama air Oh sorry pake shower disini gak ada ember gak ada layung Ya gua ada sih gayung sama ini Nenek ortas enek esas Terima kasih.